Good People, dari indahnya hubungan mantan pasangan kekasih Feral Bramasta dengan Natasha Wilona, kali ini heboh lagi, heboh lagi soal Fuji Utami alias Fujian, dengan segala kontroversinya. Mulai dari kisah asmara yang ditolak calon mertua, disebut-sebut tempramen sebagai publik figur yang mendadak terkenal, doyan berkata-kata kasar, hingga bermusuhan dengan beberapa selebgram lainnya. Fuji vs Everybody, selengkapnya di Sensasi Kontroversi. Belakangan ini geger kemunculan screenshot yang diduga isi cat Fuji dengan salah satu karyawannya. Fuji dengan enteng menggelontorkan kata-kata yang merendahkan pada karyawannya, hingga sengaja menunda gaji orang yang telah bekerja untuknya. Ditemui tim Sensasi hari Selasa kemarin, mantan kekasih Torik Halilintar ini mengakui bahwa ia memang temperamental dan sulit mengontrol emosi. Di awal aku ada juga, aku selalu mengakui kalau aku memang masih temperamental dan aku berusaha untuk menjadi yang lebih baik lagi. Aku pun berusaha untuk mengontrol emosi aku, aku pun kalau misalnya aku sudah salah kasih aku, kita maaf. Tidak akan mungkin anak saya itu, kan untuk telatnya berapa hal, itu belum tentu telat juga loh. Nah, belum tentu telat. Kalau kita runut belum tentu telat. Kenapa saya katakan belum tentu telat? Gaji itu biasanya dibayar oleh anak saya tanggal berapa. Kan harus di runut juga ke situ. Jadi kalau umpamanya belum tanggalnya, misalnya umpamanya, pasti ada sebab-akibat gitu aja lah persoal. Menurut saya sih, miskomunikasi aja di situ. Salahnya sih, berapa hari ya? Tidak tahu ya, katanya sih dari tanggal 2, pokoknya keluarnya itu dari tanggal 22 atau 25. Banyak sih pertanyaannya, tanda-tanda besar ya. Banyak ya, apa, karyawan-karyawan-karyawan juga yang berganti gitu ya. Aku ada karena muak gitu dengan sifatnya juga, yang kasar. Fuji Utami memang menjadi selebriti dadakan lewat jalur viral. Kemunculannya langsung menyedot perhatian karena menjadi bagian dari kisah tragis kecelakaan maut yang dialami oleh artis Vanessa Angel dan suaminya Bibi Andriansyah, yang adalah kakak kandung Fuji. Meski disukai para penggemarnya, Fuji juga tak lepas dengan sederet kontroversinya. Pertama, eksistensi Fuji di dunia selebriti hanyalah menumpang dari nama tenar Vanessa Angel. Tak jarang Fuji sering dihakimi sebagai artis yang tanpa karya, apalagi prestasi. Dan siapa sih orang ya, bukan siapa sih orang ya, artinya mungkin ada sebagian kecil, dulu kan sudah saya sampai, ada sebagian kecil, sebagian kecil orang yang kadang-kadang melihat si Fuji sebegitunya kan tumbuh juga rasa, suatu rasa apa ya, rasa yang kalau kita sebut kecemburan misalnya. Kedua, Fuji punya kehidupan pribadi yang begitu dihayati oleh fansnya, terutama soal jalinan asmaranya dengan Torik Halilintar yang kandas di tengah jalan. Putusnya cinta Fuji dan Torik disebut-sebut karena karakter Fuji yang tidak berkenan di mata keluarga Halilintar, sehingga tidak ada restu. Gara-gara kisah ini, fans Fuji yang terkesan baper dan kecewa dengan kegagalan asmara Fuji, seketika menjadi kumpulan fans yang barbar dengan cara menghujat siapa saja, terutama selebriti yang tidak sejalan dengan asmara Fuji dan Torik. Ketiga, bukan hanya soal asmara Fuji, hanya gara-gara beredar video Fuji yang terkesan dicueki oleh Ashanti saat Fuji hendak saling, Ashanti pun jadi bulan-bulanan fans Fuji. Terlalu bar-barnya komentar fans Fuji kepada Ashanti, sampai-sampai membuat Aurel emosi dan menangis. Kempat, kekesalan Aurel bertambah, manakala Aurel juga mendapat cacian dari fans Fuji karena Aurel menjodohkan Torik dengan Aliyama Said, sahabat Aurel sendiri. Kelima, sosok Fuji yang dia lulukan sebagai tante baik hati, tak jarang dapat komentar miring karena diduga hobi berpesta, hingga lupa mengantar Gala Sky ke sekolah. Dan keenam, perseteruan Fuji dengan mantan manajernya, dilanjutkan dengan mantan karyawannya yang sedikit mengungkap sisi lain Fuji di balik kamera. Karakter Fuji terbongkar tempramental dan suka berkata-kata kasar. Karakter Fuji yang dia lulukan sebagai tante baik hati, tapi sebenarnya sama hacha sendiri, sama hacha sendiri. Kata-kata itu pasti ada penyebab, kan gak mungkin gak ada penyebab. Putih kalau kalian tahu Fuji ya, kesibukannya tuh sibuk sekali. Dia bekerja sama lain. Posisi Fuji dalam ketenarannya membawa ia berada di posisi Fuji versus everybody. Kehilangan pacar, ditambah banyak masalah kanan-kiri, membuat Fuji hari Selasa kemarin terbang ke benua Eropa untuk jalan-jalan ke enam negara. Fuji senang karena di saat sedang pusing, ia bisa menepi ke negara lain bersama Nikita Mirzani yang dulu pernah begitu vulgar menyerang Fuji. Sebenarnya aku ingin ke Eropa tapi negara apa aja, aku gak tahu. Misalnya satu bisnis kamu juga gak? Enggak, tapi aku pengen ikut aja, aku pengen keliling dunia, cuman gak aku tujuin gitu kemana-mananya. Alhamdulillah Dr. Rocky sangat amat baik, mungkin karena disini pusing mulu dibawa dalam jalan-jalan sama Dr. Rocky buat liburan, gue senang-senang. Perginya Fuji ke Eropa juga sekaligus menghindari permasalahannya yang baru dengan Marisha Icah. Fuji sepertinya sengaja tidak datang ke undangan pesta Marisha Icah beberapa hari lalu karena diduga kesal. Beredarnya screenshot Fuji dengan karyawannya diduga disebarluaskan oleh seseorang yang merupakan teman dekat Marisha Icah. Icah pun kini sampai terkena mental karena langsung digeruduk fans Fuji. Bahkan terakhir kan semalam dia nge-posting udah mau off dulu lah, mungkin banyak serangan, kasihan juga kan ke anaknya juga, kemana-mana, ke keluarga. Karena kan selama ini kan kita tahu Icah pun bagaimana diperlakukan oleh lawan-lawannya pihak keluarga sana, ya Icah pasang badan. Fuji kan akhir-akhir ini kan sibuk. Fuji akhir-akhir ini sibuk. Mungkin karena kesibukannya kali dia gak bisa hadir. Tapi Oma sama Gala sama Fran hadir di situ. Sama Icah bagaimana? Mesti temukan dengan Icah bagaimana sih? Masih aman kan Kaudi? Sama Kaudi, sama Kaudi sendiri hubungan dengan Kaudi? Sebenarnya benar-benar nggak panggung ke sini. Sekali bisa menjawab kualifikasinya sama Kak Ica sebenarnya hubungan pemerintahnya. Atau kayak gimana Uti? Gimana bersama Kak Ica? Jangan-jangan, guys. Bye bye. Sub indo by broth3rmax